Intro Hai, happy couple, jumpa lagi dalam program pernikahan bahagia Kali ini adalah episode kerjasama YKBGK TV dengan Bina Wangga Saya, Pendeta Hindra Setia Prasaja Kita bersyukur karena kita sudah melewati masa pandemi Dan Pak Presiden sudah mengumumkan untuk kita bisa beraktivitas lebih leluasa di luar rumah Anak-anak sudah kembali mulai bersekolah Beberapa dari kita sudah kembali juga beraktivitas di kantor, bekerja dari kantor Setelah beberapa bulan bahkan terhitung beberapa tahun kita beraktivitas di rumah bersama keluarga Sekarang kita punya waktu yang cukup banyak untuk bisa beraktivitas di luar rumah Nah, ada beberapa dari kita mengalami situasi yang unik setelah pandemi ini Beberapa karena perubahan kantornya atau tempat kerja yang baru membuat beberapa dari kita harus bekerja sangat jauh dari rumah Mungkin ada yang di luar kota atau di luar pulau, bahkan beberapa di luar negeri Pasangan-pasangan mengalami situasi yang mengharuskan mereka harus LDR Long Distance Relationship Nah, saya salah satunya Saya mau berbagi bagaimana kita harus menjaga, bagaimana cara kita menjaga relasi kita dengan pasangan kita dalam situasi LDR Kita bahas ya Yang pertama tentunya adalah komitmen Sebenarnya ini sebuah dasar dari segalanya Komitmen membuat kita bisa merawat cinta Tanpa komitmen maka kita tidak akan memperjuangkan sesuatu Kesulitan bertemu membuat kita bisa saja menjadi jenuh dengan keadaan Lalu membuat kita berontak dengan situasi, bahkan sering marah-marah dengan pasangan kita, dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pencari nafkah keluarga Banyak hal yang membuat akhirnya situasinya tidak begitu mengenakan Dan itu kalau terus-menerus menjadi, tentunya bisa saja, cinta menjadi luntur Kesulitan-kesulitan itu harus diatasi dengan komitmen untuk memulihkannya Komitmen membuat kita mau untuk tetap fokus pada menjaga dan merawat cinta kita Komitmen membuat kita mau untuk mampu terus-menerus mencari solusi Apa yang harus kita temukan ketika ada situasi-situasi yang tidak mengenakan Dan komitmen membuat kita juga mengalami banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan Dalam situasi LDR yang kita alami Jadi yang pertama komitmen Komitmen menjadi sangat penting Komitmen menjadi awal dari kemampuan kita merawat cinta Mengatasi setiap kejenuhan Menemukan setiap solusi Memulihkan setiap relasi Dan kita mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan Yang kedua Kita perlu juga memberikan kepercayaan Jarak membuat kita seringkali tidak memiliki kesempatan untuk berrelasi dengan lebih mudah Rutinitas mengungkap cinta yang biasanya kita bisa dapatkan dari pasangan kita Atau kita memberikannya kepada pasangan kita Mulai mengalami situasi yang tidak seperti biasanya Kita tidak bisa mendapatkan keyakinan mungkin bahwa pasangan kita terus memperhatikan kita Bahwa pasangan kita terus mengungkapkan cinta pada kita karena jarak yang memisahkan kita itu Kalau itu terus berlangsung Lalu mulai muncul asumsi Lalu ketika asumsi-asumsi terus berlanjut menjadi kekhawatiran Kekhawatiran yang memuat menjadi kecurigaan Dan lalu akhirnya menjadi pertengkaran Karena ada banyak asumsi-asumsi yang kita biarkan Menjadikan sesuatu yang mencurigakan bagi kita pada pasangan kita Dan itu bisa membuat situasi yang membuat relasi kita menjadi buruk Penting sebuah kepercayaan Percaya bahwa pasangan kita bekerja untuk keluarga Percaya bahwa pasangan kita yang di rumah juga berjuang untuk menjaga cintanya Juga menjaga keluarga, merawat rumah, melakukan banyak hal-hal yang berkenaan dengan keluarga Penting untuk percaya bahwa setiap kita Baik pasangan kita maupun kita Sedang berjuang untuk mengatasi gejolak yang ada dalam diri kita Karena jarak yang memisahkan ini Percaya juga bahwa pasangan kita patut diberikan kepercayaan Dan dia pasti tidak menyianyikan apa yang kita berikan itu Dengan berbekal menaruh kepercayaan ini Maka kita tidak dijebak dengan asumsi-asumsi yang akhirnya berujung pada keretakan relasi Jadi yang kedua penting untuk memberikan kepercayaan Yang ketiga bagi saya penting untuk mengungkapkan rasa Penting happy couple untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati Apa yang ada dalam pikiran Penting rasanya untuk mengungkapkan itu supaya pasangan kita menjadi kenal Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan Dan pengenalan ini menjadi awal dari membangun relasi menjadi semakin kuat Tak jarang kan? Karena tidak mengenal akan perasaan pasangan Atau apa yang sedang dipikirkan oleh pasangan Lalu happy couple melakukan sesuatu yang sebenarnya dirindukan untuk mengungkapkan rasa cintanya happy couple Dan berharap direspon secara positif Ternyata sebaliknya Karena pasangan kita sedang merasakan sesuatu Untuk memikirkan sesuatu yang membuat apa yang kita usahakan untuk mengungkapkan rasa itu menjadi kontraktif Dan akhirnya malah menjadi sesuatu yang menukai Jadi penting untuk mengungkap rasa Ungkapkan perasaan rindu, happy couple kepada pasangan Perasaan cemburu, perasaan suka, perasaan tidak sukakan sesuatu Perlu diungkapkan Sehingga pasangan kita bisa memahami apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan Apa juga yang kita kerjakan perlu juga diungkap Ceritakan apa yang menjadi kesibukanmu Apa-apa yang membuat engkau sedang dirundung dengan kegentingan-kegentingan deadline misalnya Atau target-target pekerjaan Penting untuk mengungkapkan itu Ketika mengungkapkan apa yang sedang terjadi pada diri kita Apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi kesibukan kita Apa yang menjadi tekanan-tekanan kita Membuat pasangan kita mengerti apa yang sedang kita alami Dan ketika pasangan kita mengerti apa yang sedang kita alami Dia akan juga bersikap secara tepat Demikian juga sebaliknya Ketika kita tahu apa yang pasangan kita alami Rasakan, pikirkan Maka kita juga akan berupaya untuk mendukungnya Berempati Men-supportnya Sehingga ketika kita melakukan secara tepat Mereka merasa dicintai Hal ini penting Membuat pasangan kita bisa bersikap tepat Juga kita bisa bersikap tepat terhadap pasangan kita Jadi yang ketiga Ungkapkan rasa Yang keempat Kalau kita LDR Maka perlu ada satu hal ini Yaitu kepastian Kita perlu membuat sebuah ritual yang pasti Sesuatu yang kita lakukan secara konstan Sesuatu yang kita sepakati dengan pasangan kita Untuk kita rutin melakukan Misalnya setiap pagi jam 6 Kita video call dan berdoa bersama Atau setiap akhir pekan Kita mau berkunjung Pulang ke rumah Untuk melepas rindu Atau setiap tanggal tertentu dalam satu bulan Kita mau pergi bareng Itu sesuatu yang terus menerus kita lakukan dan kita sepakati Dan kalau kita punya sesuatu yang pasti Sesuatu yang konstan itu Akan membuat kita yang LDR ini Punya satu kerinduan Punya sesuatu yang dinanti-nanti Aduh nanti nih bulan depan nih aku akan ketemu nih Nanti tinggal beberapa hari lagi nih Pasti nanti aku akan punya kesempatan untuk mengungkapkan rasa Sebuah kepastian itu membuat kita Terus menerus punya satu hal yang Kita rindukan untuk bisa kita gunakan secara maksimal Dan penting juga memperjuangkan itu terus bisa terjadi Kalau kita sudah sepakat misalnya Pada akhir pekan kita bertemu Atau setiap tanggal satu Misalnya kita jalan-jalan Maka kita harus memperjuangkan itu terjadi Apapun kesibukannya Apapun situasi yang genting yang ada pada kita Kita harus memperjuangkan itu benar-benar terwujud Konsistensi untuk menjaga kepastian itu Menunjukkan komitmen kita Bahwa kita memperhatikan pasangan kita Konsistensi kita untuk terus memperjuangkan ritual pertemuan itu Membuat kita sebenarnya sedang mengatakan bahwa Engkau berharga di mataku Nah itu sesuatu yang penting untuk kita Para happy couple yang LDR untuk perjuangkan Harus ciptakan sesuatu yang pasti Perlu kepastian Nah yang kelima, yang terakhir Selain kepastian, perlu juga sebuah variasi Jadi kalau tadi certainty yang ini variety Kita penting untuk punya sesuatu yang bervariasi Yang dimaksud dengan variasi itu adalah kejutan-kejutan Sesuatu yang tiba-tiba kita lakukan Segala sesuatu yang mengejutkan itu menegaskan bahwa Kita memperhatikan pasangan kita Memberikan kejutan itu harus didasari paradigma Bahwa kita perlu untuk mengerawat cinta kita Jadi bentuk kejutannya juga akan berpaut pada Apa yang menjadi bahasa cinta pasangan kita Kalau bahasa cinta pasangan kita Aja receiving gift Maka penting juga untuk kita sesekali Kirim hadiah Yang spesial buat pasangan kita Itu pasti sangat berkesan Atau happy couple bisa Merencarakan sesuatu untuk ambil libur Dan lalu menyelesaikan segala urusan-urusan Yang sering dilakukan oleh pasangan kita Misalnya kita antar jemput pasangan kita Tiba-tiba saja Kita pulang ke pentak kita Dan kita jemput pasangan kita di tempat kantornya Misalnya Atau beresin setrikaan di rumah Kita libur lalu beresin Dan kita mengatakan Aku sudah beresin semua urusan di rumah Waduh itu pasti mengembirikan sekali Apalagi kalau pasangan kita Punya bahasa cintanya Ex of service Nah kita bisa mencari sesuatu Sesuai dengan bahasa cinta pasangan kita Dan lakukan itu sebagai Variasi Sebagai sesuatu yang mengejutkan Dan kalau kita Punya paradigma Komitmen untuk merawat cinta Maka kita akan terus mencari Kesempatan untuk bisa memberikan kejutan itu Jadi jangan pernah berpikir Aku gak punya waktu Tapi carilah waktu Jadi jangan finding time Tapi making time Kita akan mengusahakannya Ada selalu ada kesempatan Waktu yang bisa kita berikan Untuk pasangan kita Kalau kita punya komitmen Merawat cinta kita Dan jangan pernah berpikir bahwa Ya yang penting kan quality time Tapi quantity juga penting Penting untuk kita benar-benar Merawat cinta kita Dengan waktu yang berkualitas Sekaligus dengan jumlah yang banyak Jadi kita sudah bersama-sama Membahas bagaimana menjaga cinta kita Bagi happy couple yang sedang LDR Pertama komitmen Yang kedua kepercayaan Yang ketiga ungkapkan rasa Yang keempat Harus punya sesuatu yang pasti Ada certainty Tapi juga ada variasi Ada variety Kita bisa menjaga cinta kita Dengan pasangan kita Saat kita berjauhan Dengan usaha-usaha tadi Dan kita yakini Setiap kita yang mengusahakannya Kita akan menemukan Banyak kajaiban-kajaiban Yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan Dengan pasangan kita Semoga ini memberkati Dan jika ini benar-benar Menjadi berkat bagi Anda Silahkan Tekan tombol like Dan juga Sebarkan kepada Rekan-rekan happy couple yang lain Supaya banyak orang-orang yang Sedang LDR juga mengalami Situasi yang baik Semoga setiap kita bisa menemukan Apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan Dan pernikahan kita Dan Yesus berkati Sahabat Mari dukung pelayanan Dan pekabaran injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekamin BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!